Hai Assalamualaikum kembali lagi bersama bersama di akun channel Egan Garcanto guys kali ini kita mau membahas terkait penipuan dari Wedding Ocea Negara di Cianjur jadi ini saya bersumber dari berita di pojabat ada sekitar 22 pasangan yang tertipu oleh Wedding Organizer High Sleeper Tianjur Oleh Tianjur sekarang sudah membentuk tim khusus ada 22 pasangan di Kabupaten Cianjur harus tertunda pernikahannya lantaran tertipu oleh salah satu Wedding Organizer yakni High Level Cianjur yang dikelola oleh Bintang Juita Maksirle Bintang Juita Maksirle ini wanita berpares cantik yang diduga mengurut uang dari para kliennya dalam jumlah yang besar setiap korban itu mengeluarkan biaya sebesar 20 juta hingga 60 juta per orang hitungannya per orang para korban mengaku bahwa mereka tergiur dengan diskon serta beberapa promo yang dijanjikan pelaku melalui media sosial Instagram dan korbannya ini korbannya bukan hanya dari Cianjur tapi ada juga dari kota-kota lainnya seperti dari Bekasi salah satu korban High Clever Cianjur gelar Jagat Raya berusia 25 tahun dia mengaku bahwa dirinya mengetahui WHO tersebut awalnya dari media sosial tahun 2019 dengan dekorasi serta harga yang menarik selama 3 bulan dia intens komunikasi dengan pelaku cukup lama 3 bulan kita awalnya melihat di media sosial yang bikin tertarik dari dekorasi serta promo dan potongan harga dari orang tersebut makanya kita pilih buat pernikahan tanggal 3 Agustus 2019 parah ini dia tidak mengetahui keberadaan kantor dari WHO High Clever Cianjur dan hanya mengetahui kediaman pelaku di jalan Yusuf Hashiru Gang Angrek nomor 24 RT 01 RW 09 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur ia tidak curiga sama sekali bahkan beberapa kali bertemu hanya di cafe dan di luar potongan harga yang diberikan tidak menjadikannya curiga dan hanya dari harga Rp 60 juta menjadi Rp 30 juta jika dilunasi pada hari itu juga ia pun langsung berkomunikasi dengan pelaku untuk membayar setengahnya pelaku menjanjikan akan memberikan gratis ongkir untuk transportasi peralatan dekor kita akan melakukan laporan awal jadi biar biar polisi bisa segera bertindak jadi kita akan segera melaporkan tersangka terduga penipuan penipuan wedding organizer karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapan ini bukti kuitansi bukti chat itu yang paling utama bukti kuitansi dan bukti chat pembayaran bukti chat yang melaporkan juga? saya ingin dia ketangkap karena kalau dia belum ketangkap akan ada perban-perban lain informasinya ada berapa orang? perban yang berkaitan sejauh ini yang ada di grup itu ada 20 tapi setelah di follow up ke media ternyata banyak-banyak perban lain yang mungkin gak berani lapor sepertinya akhirnya dia berani speak up dan buka suara mungkin bisa ini punya yang masuk grup juga bertambah doa iya ada siapa aja itu dari dari wedding dan salah satunya yang kalian dan salah satunya itu vendor dari catering ya kita terima-terima aja ya asalkan apa ya asalkan dia ada tiket baik jadi selama ini dia gak ada tiket baik makanya kita gak mau melakukan jalur ini berarti mas ibu nanti pelaku minta maaf setelah supaya subuh betul karena saya takutnya dia melakukan di tempat yang lain karena saya gak mau ada korban baru setelah kejadian saya saya berharap tidak ada korban baru ternyata sampai tahun yang baru ini ternyata masih ada korban baru yang belum ada yang sudah di tahun 2019 2020 dan ada juga yang belum di tahun 2020 kemungkinan ada berapa atau panggilan atau kemana insya Allah ada dua ada dua satu lagi sedang dalam perjalanan kalau korban yang lain kalau korban yang lain karena kendala dengan waktu karena banyak yang merantau juga akhirnya gak bisa besok mungkin weekend karena kan kebanyakan terangkal tapi besok kemungkinan ada yang merantau lagi kemungkinan ada karena asalnya kan saya mau besok tapi dipercepat hari ini biar ada laporan dasar supaya kasus ini segera diproses kalau korban kayaknya setahu saya banyaknya di canjur karena kebanyakan karena kebanyakan karena kan dia basisnya di canjur jadi banyak orang yang banyak berban dari canjur kebanyakan dari canjur awalnya saya sempat tanya-tanya juga ke teman salah satu teman fotografer saya nanya ini memang benar atau tidak memiliki kredibilitas atau tidak ternyata tidak ada banyak-banyak cerita-cerita negatif saya masih percaya aja karena dia masih kontekan tapi setelah dana lunas ternyata malah makin loss jadi loss kontek itu benar-benar loss kontek dana yang masuk itu berapa dana dana jadi awalnya kita dapet nyari-nyari Instagram dapet setelah dapet kita kontek ternyata lagi ada diskon 50% dari total 60 ya dari total 60 juta ada diskon 50% dan berakhir hari ini saja jadi malamnya kita langsung kotekan ketemu sama beliau kita ngobrol panjang lebar kita bayar setengah dulu setelah bayar setengah harus dilunasin itu dapet diskon lagi jadi kan kita nikahnya di bawah itu ada ongkos kita 3,5 katanya ongkos 3,5 nah kalau dilunasin sekarang ongkos itu jadi free jadi dia maininnya mainin sistem diskon supaya uang cepat masuk itu full package tapi tidak termasuk dengan catering kalau yang saya tidak termasuk dengan catering tapi ada juga yang masuk dengan catering itu tergantung si klien sih ngambil paketnya yang mana kalau untuk di Cianjur sendiri kurang lebih kalau untuk di Cianjur sendiri kurang lebih sampai 20 ada rata-rata berapa rata-rata itu dari yang paling kecil sekitar 20 sampai ada yang 120 saya sudah pernah sempat melapor cuma belum ada follow-up lanjutan dari pihak bulan ini mengetahui keberadaan terakhir terus awalnya di Cianjur dia ternyata setelah apa instatoris saya booming dia pindah ke Bandung dari Bandung itu dia kurang lebih selama 2 bulan pindah lagi ke Jakarta ternyata saya dapat kabar dari teman saya bahwa dia dapat korban baru di daerah Keranji keinginan korban seorang keinginan korban saat ini apa saya pengen ketemu aja sama orangnya saya pengen ketemu aja kita pengen kalau emang mau jalur kekeluargaan ya oke selagi dia ada etikat baik kita pengennya ngobrol dia pengennya seperti apa karena kita pun sudah gak tau kayak gimana lagi lah sebenarnya kita udah pasang sebenarnya kita gak akan sampai kita ada grup kita ada grup korban juga jadi disitu ada kurang lebih sampai 20 korban kita udah ngobrol panjang lebar ternyata tidak menu itu dikhasil akhirnya ketika melihat kasus di depo kita berani untuk lari ke media karena sampai sekarang beliau tidak ada etikat baik sama sekali tapi akan kembali maksudnya terungkap dan buang kembali ya iya berarti di grup itu gak hanya korban aja vendor pun iya ternyata disitu ada vendor kebanyakan sih vendor foto vendor rias pengantin iya itu aja karena yang paling iya itu aja karena yang paling yang saya tau ya yang saya tau dia ada hutang ke salah satu vendor rias pengantin itu sekitar Rp44.000.000 nanti kalau tidak ada kabar juga apakah akan ditukung yang paling